Jadi begini, kan keputusan disiplin itu ada hukumannya, dan hukuman-hukuman ini belum dilaksanakan. Dan untuk menuju kepada proses-proses dilanjutnya, kan hukumannya harus dilaksanakan dulu. Untuk penerapan hukuman ini, kemarin memang sempat dilakukan penjemputan, tetapi beliau tidak mau. Maka dilanjutkan sidang yang lain, kan begitu. Nah, kalau maksud saya, apa yang saya maksud itu tergantung pada dia. Kalau dia kelaksanakan sebenarnya hukuman awal, maka hukuman-hukuman selanjutnya tidak terjadi. Itu sebenarnya. Pak Ardu, ya keputusan. Setelah rapat hari ini, apakah akan menggelar sidang ketik ulang untuk terkait pemecatan? Ada dua langkah tadi, saya akan menunjuk waktu 30 hari kepada saya untuk menunjuk komisi banding. Dan 30 hari berikutnya, komisi banding akan mempelajari memori banding yang sudah diberikan oleh Ibn Darudi Soik. Dan kasus-kasus sebelumnya tentu. Nanti akan saya rapatkan tentang itu. Berarti sidang bandingnya ini enggak cuma kasus yang pemecatan ya, tapi ini kan tadi di paparan bahkan juga ada lima kasus perkara etik yang dilanggar oleh Pak Rudi. Iya, semuanya berarti akan di sidang ulang. Kalau di sidang ulang tidak ada dalam aturannya. Nanti akan kita lihat saja. Bagaimana jalan terbaik. Pak, salah satu anggota Dewan, konfirmasi saja tanggapan Bapak. Tadi salah satu anggota Dewan, walaupun bukan komisi 3, ikut dalam sidang, mengaku sudah bersurat ke Kapolri untuk mendapat perhatian mengenai masalah Rumi Soik ini. Menurutnya, jika tidak mendapat perhatian yang baik dari Kapolri, dia akan melapor ke Presiden. Tanggapan Bapak? Masyarakat punya jalur kan kepada Presiden ataupun kepada siapa. Itu, tadi malam pun saya sudah melaporkan kepada Pak Kapolri tentang apa yang kita lakukan. Dan laporan-laporan kita pun sudah, sebenarnya sudah dari propam ke atasannya, dari krimsus ke atasannya, dari krimung ke atasannya, dari bagian-bagian yang ada di Polda sudah melaporkan. Saya pun sudah melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.